kita bahas joki nih, lu kenapa bikin video tentang jokieskripsi? awal mulanya tuh gimana? yang pake josa joki tuh kebanyakan juga orang-orang Indonesia yang kuliah di luar negeri loh eh? kuliah di luar negeri? iya kenapa ini joki buat mereka biar bisa kuliah di luar negeri? iya kayak misalnya nulis paper bukan untuk, mungkin untuk beasiswa juga ada kan? tapi maksudnya untuk lulus kayak nulis paper, final dissertation ya segala gitu tuh banyak yang pake joki juga yang di luar negeri yang parahnya adalah orang-orang yang tadi kita bahas menggunakan joki ini masuk dunia kerja bener, karena mereka dibantu joki mungkin yang seharusnya tidak bisa lulus lulus, dapet gelar, gelar dapet jabatan strategis, jabatan strategis dapet wewenang mati kan? mati kan? selamat datang di merch room kerja terus mati belakangan bersama gue Andri dan episode kali ini, ini adalah orang yang membuat keributan di twitter beberapa minggu terakhir ini Abigel Limuria lu sekarang jadi pakar joki ya? iya gue suka gue suka dibilang Abigel Joki Abigel Joki Limuria tapi yang lucu ya ternyata tuh banyak orang tuh susah untuk menyebutkan nama lu dengan benar oh benar iya iya kan? apalagi sebenarnya Limuria kan gampang ya? tapi pada ke libet-libet Lumuria? iya Lumuria Lumaria saya Yesus Lumaria, ibunya Yesus aneh bang nggak menurut gue sih itu bukannya susah tapi salah ngetik aja buru-buru sih kayaknya atau nggak atau jangan-jangan atau jangan-jangan emang mereka sebenarnya tidak tahu bagaimana caranya menyebutkan nama lu tapi emang di otak mereka jadi dan diketik jadi kayak gitu tapi emang ternyata nama belakang gue tuh sangat tidak common ya emang nggak common emang nggak common emang nggak common untuk di Indonesia iya dan ternyata tuh ada terus banyak, gue tuh banyak yang ngomong gini kayak ih nama belakangnya aneh banget kayak mirip Lemuria ya Lemuria terus gue kayak Lemuria tuh apa sih emangnya? terus jadi gue search kan ternyata ada mitologi Lemuria kayak bangsa Atlantis gitu cuman nih bangsa Lemuria yang bangsa Lemuria oh bangsa Lemuria? ada ternyata oh orang siapa yang ngomong kayak gini? nggak tahu tuh pokoknya ada di mitologi gitu terus jadi masuk pop culture apparently ada suka ada di anime atau di kayak games gitu tapi gue nggak pernah nyentuh referensinya gue nggak tahu ternyata ada oke ya random aja sih cuman itu something that I learn dan yang lucunya gini nanti ada lagi poin yang lucu adalah kan gue sempat juga lihat lu di tiktok ya muncul di FWP gue kan maaf ya ya bahas tentang jogging tapi kan gini kalo di tiktok kan kalo di atas kolom search kan itu suka ada ini kan benar ya oh my ini yang ada reliat sama ini tapi yang lucuya dia muncul dan namanya Kim Ji Youwon Bukan Lita Efigiel Gue di TikTok mau nge-post apapun Ngomongin, pernah ngomongin Ahok Gue interview Ahok ada Terus abis itu ngomongin tentang joki Lu interview Ahok kan udah jadi BTP belum? Panelist lah, Pen Udah jadi BTP belum? Ahoknya ini Kan dia rebranding kan? Benar, enggak, dia jadi BTP terus jadi Ahok lagi itu Kan semang jadi Ahok lagi Enggak, gue waktu itu ke acara jadi panelist loh Oh, kayak panelist iya Nah iya, tapi video mau gue lagi nanya Ahok Entah politik identitas Mau gue ngomongin joki, gue ngomongin fandom berpikir Apasun gue, Kim Jiwon semua Tapi lu tau Kim Jiwon? Jadi tau, kan gue jadi gini Kayak pas Queen of Tears Dia ternyata main Queen of Tears Jadi gue kan enggak nonton K-drama ya Terus ada Queen of Tears Itu sempat tuh pas naik di Indonesia Tiba-tiba gue sering dapet DM Kak, ini mirip lu gitu Wah ini mirip lu Kak, yang main Queen of Tears mirip lu Itu kayak hampir tiap hari suka dapet Atau kalau gue lagi IG story ada muka gue tuh pasti kayak Ih gila ini mirip banget sama gitu Jadi akhirnya gue kepo lama-lama Terus nonton? Terus enggak nonton sih Tapi iya, gue sempat kayak lihat mana sih ceweknya gitu Tapi gue akhirnya enggak nonton Soalnya kan gue kurang demen emang yang drama-drama gitu Tapi akhirnya jadi tau Nah terus udah tuh Queen of Tears Mulai turun DM gue mulai damai kan Tiba-tiba dia main lagi My Liberation Notes Naik lagi kan di Indonesia Rame lagi DM gue Lu tahu enggak dema ke Indonesia? Agustus ini Ada fan meeting Gak tahu gue Lu harus dateng Serius-serius harus dateng Di ini Di Kemayoran J-Expo Lu harus dateng Aduh Ya gak tahu dong gue Tapi gue ngeliatin Apa miripnya ya Tapi yaudahlah Tapi ini lebih mending dari pas dulu Gue selalu tiap hari dikatain mirip Tom Lembong sih Tom Lembong Pas masa-masa pemilu itu Sampai ada yang Sampai ada yang ngira tuh Waktu itu bijak memilih gue Itu punyanya Anis Karena dikira gue anaknya Tom Lembong Itu gimana mau Gue sampe bingung nih mau ngomong apa gitu Dia kayak Kak Terus akhirnya pas gue nyoblos Gue tuh pos Gue nyoblos bareng keluarga gue kan Ada bokap gue Terus orang kayak Kak aku kaget Ternyata bapak kamu tuh beneran bukan Tom Lembong Ya memang Ya ya Tapi gini Tapi sebenernya mirip sih Tapi memang mirip sih Lu ini dong Eh gini deh Sama Kim Jiwon Lu ini gak Sempet ini gak Foto lu sama Kim Jiwon Lu gini Pernah ada Akhirnya gue bikin TikTok Ada gue gituin Terus? Ya maksud gue Menurut gue sih Lebih ke Mungkin karena rambutnya mirip Model rambutnya mirip Terus sama-sama Apa Warna tone kulitnya mungkin Rada mirip Terus kayak cewek siapa segala Kayak mungkin ya sebatas itu gak sih? Gak tau sih menurut gue Kalau Tom Lembong gue curiga itu Karena sama-sama kita Chinese Indonesian Ngomongin politik Jadi orang kayak Mirip ya gitu Gak tau sih Tapi ada yang bilang Tapi kalau logikanya begitu Bukan banyak orang Chinese Indonesia Yang bukan yang gak kayak lu Kenapa gue gak dibilang mirip Ahok gitu ya? Iya kan? Gak bilang Ahok Mirip siapa lagi yang Chinese Indonesia? Aduh lucu banget Nah terus gini deh Kita bahas joki nih Lu kenapa bikin video tentang joki skripsi? Awal mulanya tuh gimana? Jadi tuh banyak yang Salah paham Dikira kayak Ia Abigail Naif banget ya Kan orang udah pake joki Dari lulu gitu kok Ini baru kaget sekarang Baru tau Nah kan tapi Yang gue bilang loh Jadi gue bukan kaget ternyata Orang Indonesia pada pake joki Itu udah tau gue Ya tentu Tapi ya selama ini gue kira Di pemikiran gue Yang mungkin Naif Orang kalau pake joki tuh Dia tau Dia lagi mau nipu Tapi dia kayak Ayah gue gak peduli gitu Menurutnya gak sih? Jadi kayak Gue tau nih ini Ini secara peraturan salah Ini technically gue lagi nipu Gue mau bohong curang Tapi gue gak peduli gitu Atau kayak karena satu alasan yang lain Gue kepepet Gue gak bisa Gue orang tua gue harusin gue ini Yaudah deh Gak apa-apa gitu Gue kira gitu Nah ternyata Waktu itu gue Jadi Beberapa kali kan scrolling di Twitter Emang segala sesuatu yang buruk ini Bermulai dari scrolling di Twitter Ngeliat komunitas marah-marah ya Oh lu suka nongol juga di tempat lu? Suka juga Gue kesel sih Gak tau sih Cuma Karena mungkin ada yang kita follow Karena rame juga sih Nah jadi gue beberapa Gue waktu itu scrolling Twitter Tiba-tiba muncul tuh Di komunitas marah-marah Yang pertama tuh yang gue encounter Jadi ada yang marah-marah gini Dia bilang Ih kenapa sih Apa gue dikatain Atau dilihat Hina banget sama temen-temen gue Padahal gue kan cuman pake joki Gitu Ini juga gue Bayar kok Pake duit gue Untuk joki Kenapa Kayak kok temen-temen gue Itu banget sih Kayak ngeliatin gue hina gitu Terus gue Gue kaget dong Lu tini dong Gue sampe Kaget Iya kaget lah Kayak Wah pertama Terbuka banget nih Kayak ngaku Dia pake joki Diumumin ke seluruh Netizen Seluruh Indonesia Terus kedua Dia bingung kenapa temen-temennya Nganggep hina gitu Dan artinya Kalau temen-temen nganggep hina dia Karena dia pake joki Dia pamer ke temen-temen Yang temen-temennya tau gitu kan Iya Logikanya harusnya begitu Benar Karena kalau gak Dari mana temen-temen yang bisa menghina dia kan Benar tau dari mana gitu kan Setau gue tuh Yang pake joki Dia diem-diem Ngaku ini kan punya dia Iya kan Nah itu Gue Kaget Nah terus abis itu Gue liat Replyannya Ada yang bilang Ya emang joki hina gitu Nah terus ada yang bales lagi Kak emangnya serius nanya Emang joki itu haram ya Kan sama aja kayak kita pake I.O Gitu Nah Gue kejang-kejang tuh Baca itu Kayak wow Ternyata gitu Oke Tapi itu belum Belum bikin gue Sampai pengen bikin video kan Ya udah time past Abis itu pernah Suatu hari lagi Scrolling lagi Oh ini berarti udah beda hari ya Beda Kayak jeda berapa minggu bahkan gitu Oh oke Cuman Ya udah nih Jeda terus scrolling twitter lagi Komunitas marah-marah lagi Terus ada yang ngomong kali ini Yang jual jasa joki curhat Oke Dia curhat Dia bilang Ini pebisnisnya nih Pebisnisnya Dia bilang Gue buka jasa joki nih Kurang ajar nih Ada klien gue Pokoknya dia udah ngerjain Jadi kliennya ada yang minta Dia ngerjain Bantuin parafrase skripsi Atau gimana Buru-buru Buru-buru Untuk Besok gitu Terus akhirnya dia udah kerjain Eh pas besoknya di ghosting dia Terus dia marah-marah gitu kan Iya dia marah-marah Terus gue ngeliat Banyak yang ngeretweet Quote retweetnya pada dia bilang Iya kak Lain kali tuh makanya harus DP 50% dulu Iya kak ini lain kali Harus ada kontrak kerjanya yang jelas Wah gila Bentar Bentar nih Jadi ini udah seterang-terangan itu Ternyata gitu ya Yang gue kaget Dan ternyata emang bener-bener Gak ada yang ngeliat itu salah lagi Nah jadi aspek itunya tuh Yang ternyata Mereka selama ini Yang gue kira orang ngejoki itu Dia tau dia salah Dia tau dia lagi curang Dia ngelakuin penipuan Ternyata itu pun salah Mereka kira itu jasa Kayak jasa I.O aja gitu Atau jasa-jasa legal normal Gue kaya wah gila ini Udah kayak konsultan ya Konsultan Gue kayak wah ini Wow gitu kan Nah jadinya Gue bikin video itu Makanya gue lebih ke Marah-marah Bukan marah-marah Tapi kayaknya lu marah-marah Sebetulnya sih Bener Cuman tujuan utamanya Lebih mengungkapkan Kekagetan gue Bahwa kok bisa ya Orang yang ngelakuin ini Nggak ngeliat itu salah Kan sesimpel Padahal joki itu kan Lu bayar orang Untuk ngerjain tugas Yang seharusnya dipake Untuk nilai skill lu Terus abis itu lu pake itu untuk Lu bilang itu kerjaan lu Itu kan textbook definition nipu Iya Dan Apa lagi nih definisinya gitu Terus kenapa bisa disamai nama I.O gitu Udah gue bikin video itu Gue bikin video itu Dan lu nyangka gak Kalau lu akan seramai itu Enggak sih Enggak Enggak Gue kaget Gue kaget lagi Gue kagetan lu ya Enggak Gue juga bingung Kenapa bisa seramai itu Lu bingung Lu gak No idea Kenapa bisa seramai Ya gue punya hipotesa Sekarang ngeliatin Tata-tata komen-komen orang Keramain di Twitter dulu Enggak Jadi gue post pertama Jadi sebenernya gue tau sih Ada alasannya Cuman Biasanya kalau ada keramain di Twitter Karena lu Kita ngepost Ada temen kita Yang akunnya juga sama-sama gede Nge-repost Gue awalnya tuh Di TikTok sama Instagram Jadi awalnya tuh Gue gak mau post di Twitter emang Kenapa? Karena videonya tuh kan Lebih dari 2 menit Dan gue gak bayar Twitter kan Oh iya Jadi gue kayak Harus potong-potong Males ah gitu Gue gak mau post di Twitter gitu Jadi gue tadinya tuh Taruh di TikTok sama Instagram aja Nah di TikTok gue tau Menurut gue Ini hipotesa gue Kayaknya Setidaknya 20-30% Jadi ramai Karena orang pertama Ngeliat gue tuh Mirip Kim Jiwon Jadi banyak banget Enggak su Soalnya jadi banyak yang komen Gila gue kira tadinya Kim Jiwon kok lancar banget Bahasa Indonesia ya Pake Kim Jiwon pake AI Dia ngomong pake AI Jadi gue liat pattern ya kan Oke Gak apa-apa lah Gue terima lah At least mereka jadi nonton Kalau di Instagram kan Emang mungkin gue main Show Hill Media disana ya Nah tapi abis itu Gue mulai mendapatkan Comment-comment Yang mind-blowing Jadi gue kan udah ngeliat tuh Ini dimana? Di TikTok? Di TikTok Di TikTok Oh oke Nah gue kan udah melihat ya Comment-comment yang kayak Oh apa bedanya sama Oh apa aja Gue udah expect Jujur gue udah Gue udah expect lah Bakal ada komen-komen membela Yang kayak gitu Nah tapi ternyata pembelaannya tuh Lebih mind-blowing lagi gitu Ada yang bilang kan Yang gue sempet share tuh Kalau pake logika Teknik berpikir ini Artinya orang yang belajar sebelum ujian Itu juga nipu dong Walaupun itu effort dia sendiri Karena dia Apa sih Karena dia Menghafalkan demi Lulus ujian saja Bukan memahami gitu Iya deng gitu Comment Coba dicerna dulu Gue gak bisa mencerna Itu tolo Eh lu jangan nanya gue Kayak gue juga kayak Oh gila Terus Itu di TikTok ya Di TikTok Di TikTok sih gue gak heran Nah terus Nah terus abis itu Ada lagi yang komen Beda Lah Joki tuh bukannya sama aja Kayak maklar beras Bedanya ini jual jasa Ada yang bilang Emangnya bedanya apa Joki sama travel agent Atau TikTok affiliate Itu kan juga Terus Terus ada yang bilang Kak Serius-serius aja nih Joki kan sebenarnya sama aja Kayak Konsultan pajak Yang bantuin lu Untuk lapor pajak Iya Terus yang mind blowing lagi nih Ada yang bilang gini ke gue Emangnya Apa Emangnya lu Ngerjain sendiri 100% Lu pake google kan Itu sama aja Kayak lu pake joki gitu Atau kayak Lu dirumah ada ART gak Itu kan ngejoki gitu Wah Jadi semuanya pokoknya Dicocok lagi Cocok lagiin lah ya Bener Gatau Maksudnya Gini Sesimpel gak Sesimpel masa joki disamain sama Lu ngerti gak sih Kayak itu itu Yang sebenarnya itu gak apple to apple Buat gini Nah jadi Comment-comment itu gue screenshot Gue taruh twitter Nah jadi awalnya itu rame nya itu Jadi gue bilang kan Apa Gue udah bikin video nonton joki Gue udah expect nih Bakal Banyak yang bela Tapi gue gak expect pembelaannya itu sampai semuanya blowing ini Terus gue taruh tuh screenshot-screenshotnya Tapi username nya gue block gitu ya Dan gue taruh di Instagram juga Nah Rame Itu orang pada kaget kan Jadi ternyata banyak yang baru tau juga pembelaannya itu begitu Nah karena mulai rame Gue pikir Rada aneh nih mereka di twitter gak punya konteks video gue Kan cuma liat komennya Jadi yaudah deh gue taruh Gue split jadi dua part Oh akhirnya lo split Gue split yaudah Nah yaudah akhirnya gue taruh Nah tapi mungkin karena Yang komen-komennya itu Ya orang twitter kan suka ngata-ngatain orang tiktok kan Iya Itu kan udah kayak Kayak kucing manjing Bener Jadi ya wah emangnya orang tiktok gitu Nah tapi Ternyata setelah video gue rame dan itu rame Komen-komen yang gak kalah wow nya juga muncul di twitter Ya Gue liat soalnya Ya udah deh mungkin awalnya itu ya Jadi mungkin karena ada aspek Apa yang komen-komen itu gak cuman videonya Jadi rame terus ya muter muter apa ngegulung 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 Akhirnya terus dicaprok kan di quote retweet sama yang gede-gede gitu kan apa segala Oke betul bisa disimpulkan sebenernya yang men-trigger di awal-awal karena Kim Ji Won Gitu Iya kan Baru setelah itu komen-komen mind-blowing itu kan yang muncul kan Tapi di twitter juga gue beberapa kali ngeliat sih kayak Wow Kim Ji Won toduli sama pendidikan Indonesia Aduh lucu banget lagi Iya iya tapi gini ya Itu kan berarti jadi kebiasaan dong Jadi udah suatu hal yang biasa Ya kalau di jalanan orang lawan arah itu oke Karena muter jauh Jadi hal yang biasa dong Gak cuman biasa yang gue liat yang aneh itu bukan cuma biasa tapi dibela Dibela mungkin karena dia pakai kali Nah enggak tapi gini Kayak misalnya lawan arah ya Misalnya ada orang nih Dia kampanye di sosmed dia bilang Ngelawan arah itu salah gitu Orang yang ngelawan arah harusnya diem aja Bodo amat lu ngomong apa ya gue akan tetap lakuin gitu dong Nah ini kan yang aneh mereka keluar Membela secara publik gitu Ngerti gak? Maksudnya kalau di pikiran gue tuh Ya yang orang-orang pada Yang menggunakan jasa joki Atau yang jual jasa joki Harusnya diem-diem aja gak sih? Kayak ngapain ngebela sampe Sampe Ngerti? Ngerti gak sih? Tapi karena mungkin udah jadi industri Mungkin ya Nah tapi Tapi yang ngebela kan bukan Yang PT-PT itu Tapi yang bahkan Perorangan gitu Kemungkinan mereka udah pernah pakai Atau mereka pengen pakai Benar Pengen pakai ya mungkin Karena lu bikin keramaian seperti itu Terancam Terancam Gue gak bisa pakai Masalahnya Tapi dengan mereka komen dan membela Bukannya tambah bikin lebih rame ya? Ya pasti Pasti bakal lebih rame Tapi kan mereka mungkin gak memahami itu Ya kan? Kalau mereka pintar mereka gak akan pakai joki kan? Ya itu yang gue kaget aja sih Maksudnya kayak ada yang sampe Sengebela itu gitu Beda cerita mungkin Dia cloud farming gitu misalnya ya Kayak untuk dapet duit Dia rage baiting atau apa Tapi ada yang Sengebela itu gitu Lu tau kan ada satu PT itu yang Lu juga itu kan? Tau ya Yang kerjain please Omsetnya gila lu Sakit Udah gitu mereka ternyata sistemnya kemitraan Jadi mereka tidak perlu bayar karyawan Tidak perlu bayar yang namanya BPJS Dan teman-temannya Mereka sistem kemitraan Jadi mereka bikin kayak Bisnisnya Ada wadahnya Kalau yang mitra itu berarti freelance kan? Buat kerja Ini udah hancur banget lah basically Iya Dibikin kayak gitu Bisa sampe beli Pak Jero katanya CEO-nya Iya bahkan diundang ke UGM kan Jadi speaker Iya 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 Diundang bener Dan lucunya tuh kayak Diundang jadi speaker tentang Social media marketing Sebagai CEO kerjain please Asik Mantap Tapi IG-nya lagi hilang ya? Kayaknya IG-nya hilang deh Katanya sih Cuman ada yang bilang Katanya udah muncul lagi Cuman masih di private Oh masih di private Iya kayaknya dia menunggu Udah reda bakal muncul lagi nih Pasti muncul lagi menurut gue Kayaknya gitu sih Kayaknya gitu sih Ya karena Udah jadi hal yang lumrah sih Iya Di peliara sih menurut gue bahkan Yang lumrah Dan Ya kalau gue bisa bilang ya Ini kan sebenarnya Ada salah juga di sistem pendidikan kita kan? Of course Yang mengutamakan Yang penting lu lulus Lu paham gak paham Yang penting lu lulus Dapet nilai Of course Maksudnya gini kayak Kan gak mungkin bisa ada si PT-PT itu Dengan omset yang luar biasa Kalau demandnya gak sebesar itu Ya Nah sekarang kan Maksudnya sure Menurut gue Kalau udah ber-PT Dan dia ngelakuin Yang dia sampai hiring influencer Influencer gede Untuk promosin Itu tuh dia udah Meng-create demand Pasti ada lah Tapi sebelum dari itu kan Supply ini jadi banyak Banyak yang bisa Jadi inside hustle Banyak yang bisa jadi Ngerjain skripsi Terus akhirnya bisa Ngebiayain Biaya kuliah Soalnya demandnya besar Nah demand besar ini kan Pertanyaannya Kenapa bisa jadi sebesar ini Tentu gak bisa dipungkirnya Ada aspek struktural Yang sistematis Yang ngeamplifikasi dong Dan gue banyak juga Dengarkan kayak curhat-curhatan Kayak misalnya Karena pertama Dosen pembimbingnya Gak terlalu helpful Susah di kontak Jadi akhirnya dia stress nih Dia stress gini Akhirnya nyari pertolongannya Ke joki Itu ada yang kesitu Nah tapi kan sekarang Ini pertanyaannya lagi Aku juga baca Dosen pembimbing Banyak yang kewalahan Karena ngebimbingnya Mahasiswanya Banyak banget kan Dan abis itu Ada lagi diskusi Mungkin tentang upahnya Apakah layak Dan sebagainya Ada juga banyak kan Dosen-dosen yang Akhirnya dia yang Jual jasa skripsi Karena ya Gaji dosen Gak bisa Ngesupport Hidupan dia dia harus cari Side hustle gitu misalnya Although ya bisa di argue Kenapa side hustle gitu Apalagi lu ngejokiin murid sendiri Gitu kan Terus ada juga yang Apa Kayak Sistem pendidikan kita tuh kan Masih Banyak yang Kurang menghargai proses ya Banyak yang bilang juga Yang dimana kayak It's all about nilai Proses belajarnya tuh Dikesampingkan Dan apalagi kalau environmentnya Kiri kanan depan ngejoki Akhirnya yang ngejoki Gak ada tindakan hukuman Yang keras Akhirnya dia dapet nilai Lebih bagus Dipuji-puji Meanwhile yang Jujur Dia akhirnya Lulusnya lebih lama Lebih susah Nilainya lebih jelek Kan banyak-banyak lah Yang kayak gitu-gitunya Cuman gak bisa dipungkirin juga Ada aspek karakter Karakter Mahasiswanya maksudnya Personal ya Yang pake Jasanya Ini yang pake ya Itu gak bisa dipungkirin Yang dikerjain please ya Itu kan dia tulisin tuh Testy-testy Testy-testy Oh kak makasih aku puas banget Kebanyakan bilang Iya kak Aku soalnya Orangnya males Kok ngerjain essay Aku sih orangnya males gitu Testingnya kan begitu semua Berarti masalahnya adalah Males Nah jadi Bener Maksudnya kan Menurut gue dua-duanya Bener gitu Bahwa pertama Ada aspek Sistem Struktural Yang bikin akhirnya Yang mengamplifikasi itu Tapi ada juga karakter Yang dimana Demen nyari jalan pintas Dan males aja Soalnya Yang pake josa joki Itu kebanyakan juga Orang-orang Indonesia Yang kuliah di luar negeri loh Eh kuliah di luar negeri? Iya Kenapa ini joki Buat mereka biar bisa kuliah di luar negeri? Iya kayak misalnya Nulis paper Bukan untuk Mungkin Untuk beasiswa juga ada Tapi maksudnya Untuk lulus Kayak nulis paper Final dissertation Segala gitu Itu banyak yang pake joki Juga yang di luar negeri Tapi emang bisa di luar negeri kayak gitu? Gak bisa loh Enggak maksudnya Bisa buat lulus gitu Kan kalau kayak skripsi gitu Kan akan diuji dong Ya sama disana juga ya Mungkin mereka Latihan kali ya Sama joki ya Tapi tetap ditulisin Atau apa Gue gak tau ya Atau mungkin paper Maksudnya kan gak harus Final paper yang diuji Ada kan misalnya Kelas-kelas yang ada Paper-paper yang disubmit aja gitu loh Nah itu tuh banyak Yang pake joki juga Nah jadi Dan of course Maksudnya gak bilang Cuman Indonesia ya Maksudnya ini kan Di dunia akademinya Ini emang Challenge lah Cuman Di Indonesia tuh Especially rampant Dan kalau ketauan Dan gak ngerasa itu salah Kalau yang di luar negeri Mungkin masih umpet-umpet Kalau ketauan ada saksinya Apa segala Nah maksud gue gini Ini nih Orang-orang Indonesia Yang kuliah di luar negeri Yang udah pake sistem sana Masih ngejoki Masih kayak gitu juga Jadi kan gak bisa disalahin Ke sistem doang dong Ya udah orangnya sih Pengen tau ya terima beres Pada mental majikan semua Ya bener doang Yang penting gue beres kelar udah kan Ya soalnya kan juga Emang Yang biasanya bisa bayar Joki kan yang punya uang ya Pasti Mahal loh Mahal ya Berapaan sih Range nya mahal-mahal Kan lu ngerisik doang Range nya lumayan sih Ada yang Iya dari ratusan ribu Tergantung Tergantung Kalau misalnya cuman parafrase Kan biasanya ratusan ribu Kalau misalnya sama perorangan Tapi ada yang bisa sampe Itu untuk Nah ini kan gak cuman terjadi Di students Tapi dosen Untuk jadi guru besar dan segala Nge-publish jurnal Akademia Itu misalnya kalau nge-publish jurnal akademia Pasti bisa sampe puluhan juta Oh iya Iya Anjir Gede banget ya Barusan kan ada Keliat ada yang Jadi dosen Dalam negeri Ini di twitter lagi Curhat lagi nih Dosen dalam negeri Lagi pengen daftar jadi Calon dosen Di luar negeri Untuk daftar itu Salah satu syaratnya tuh Harus publikasi Artikel jurnal ilmiah gitu lah Dijoki sama dia Oh di joki sama dia Dijoki Dia ngomong Gue joki nih Dan jokinya Nipu dia Nah di spill sama dia tuh Di twitter Gila gak Dosen Iya dosen kan juga pernah jadi mali semua kan Iya beter Iya maksudnya Maksudnya gue tuh Nah itu makanya ya Kayak gak bisa salahin Students doang gitu Soalnya ya Kalau dia ngeliat dosennya gitu juga Iya berarti udah bobrok Atas bawah kiri kanan Iya Menurut gue sih Ini yang kita rasakan sekarang Itu adalah dampak Mewajarkan perjokian yang terjadi 10 tahun yang lalu mungkin Atau mungkin udah bertahun-tahun lalu Iya Gini Gue tuh pas lagi jaman gue kuliah Mesti sudah 2005 Gue tuh lulus 2006 Itu tuh kalau Ada satu kampus lah Gue gak usah sebut nama kampus ya Kan kalau di sekitar kampusnya Suka ada ini ya Fotokopi-fotokopia Oh iya tau tau Gue tau nih kemana Mereka tuh sekarang suka ada ruangan di belakang Lu bisa buat nge-print-nge-print Tapi situ juga disediakan Jasa jokinya Bisa sekalian dibikinin Iya Itu dulu Kalau sekarang kan udah terang-terangan pakai sosial media Sampai ber-PT Iya Kalau dulu gak ngumpet di belakang Iya Iya maksudnya kan dulu kan kayak gitu Tapi udah nih Diwajarin Wajarin Wajarin makin lama Makin berani Makin berani Makin berani gitu kan Iya Kalau gue bisa geser dikit nih ya Kan orang Indonesia sering dibilang Ini Males baca Oke Iya kan Males membaca Tapi sebenernya bukan males baca menurut gue Emang males Males aja Males belajar Males mikir Karena gini Kalau lu emang Suka belajar Lu lulus kuliah Atau pas lagi lu kuliah pun Lu akan tetap membaca kan Lu akan mencoba Nah iya itu Mencari tau Lambeturah Lambeturah sama e-commerce Atau kurang banyak tulisannya dibacain kan Iya Banyak bahasa Inggris lagi gitu Kan Ada juga yang komen Gak bisa bahasa Inggris ya Koblok Kesel banget Lu pernah lihat kayak akun-akun gosip gitu Yang kayak Berparagrafnya gak ada jeda gitu Wah banyak dibaca semua kan sama orang Atau kayak Atau thread Twitter Spilling Bisa sampai berapa Dibaca kan satu-satu Iya makanya gue gak setuju juga sih Orang Indonesia males baca Mereka Bener Yang mikir yang susah Atau belajar ya Karena emang proses belajar itu kan Gak enak Susah Betul Challenging Dan ini mungkin relate ke waktu itu yang Pisa kan pernah lakuin survey Yang ditanya soal growth mindset Yang dimana maksudnya orang kalau punya growth mindset Mindset dia percaya bahwa kepintaran tuh bisa berubah Tapi kalau fix itu artinya dia percaya Oh iya dia pinter emang udah dari sononya pinter Gue emang bego gitu Gak bisa berubah Nah kalau gak salah tuh Lebih dari 50% Atau bener-bener mayoritas Kalau gak salah Harus di cross check 70% Itu Murid di Indonesia Punyanya fix mindset Yang dimana mereka percaya Itu udah Fix gitu Gak bisa berubah kepintaran Nah mungkin Jadi kalau kepercayaannya seperti itu Dia dapet tugas sekolah Atau apa Yang sulit Dia pikir Wah emang gue gak bisa ini Gue emang gak bisa Terus abis itu orang tuanya nuntut Kamu ya awas ya Kalau dapet nilai jelek Saya emm gitu Pusing dong stress kan Gurunya gak helpful Abis itu gurunya bilang ini Kalau butuh jasa joki Saya ada Tawarin Ya berarti emang itu udah disengaja dong Jangan-jangan Udah disistem seperti itu Supaya Ya gak tau Cuman Kayak bisnis fotocopy Kenapa sih bisnis fotocopy Sampai sekarang masih ada Biarpun KTP kita udah digital Ya biar bisnis fotocopy Industri tetap jalan Sampai sekarang Itu confirm apa sebuah konspirasi itu Itu sebuah konspirasi itu Konspirasi sih Kalau confirm Gatau Gue asal ngomong aja Tapi kan lu bingung dong Sampai sekarang kenapa kita butuh Fotocopy KTP kita kan Ya karena industri fotocopy Ngeliat Kondisi Banyak sektor di Indonesia Gue gak heran sih Iya kan Apa-apa fotocopy Terus Banyak yang belum update aja sih Kalau mau daftar ke loket ini Lu harus beli mapnya Mapnya harus yang warna ini Itu masih ya? Beli di tukang fotocopy di area kantor itu Oh gitu? Oh mungkin Iya menurut gue mungkin gak pernah di update aja sih Lu role ya Ya itu kalau lu gak pengen di ini Dinasti fotocopy itu Gak pengen di otak hati Lu next podcast boleh Bisnis fotocopy Bisnis orang fotocopy Lu tanya Bapak ini bagian dari dinasti apa Pak? Buat Cepet tokopy Nah tapi gini ya Tadi kan lu Kita ngomong tentang minat baca Seperti yang salah Emang karena gak ada minat belajar ya Tapi juga jadinya gini nih Kan tadi lu bilang Orang Indonesia suka bisa baca kan Lambetura, thread twitter banyak ya Tapi Permasalahannya adalah gini Orang Indonesia bisa baca Tapi tidak bisa memahami Dan mengerti Apa yang mereka baca Atau apa yang mereka tonton Kalau dari video lu Video gue? Ya misalnya Ya kan contoh di video lu Kan kan video lu yang lagi rame Jadi mereka tidak paham nih Apa konteks yang lagi mereka lihat Jadi ketika akhirnya mereka Mereka memutuskan untuk komen Atau nge-reply Atau meng-quote tweet lu Gak nyambung Gue sering banget kayak gitu Maka gue suka kesel Gue nge-post apa ya Coba lu ya pengalaman pribadi lu apa nih? Gue nge-post apa gitu lah ya Dibalasnya apa? Dibalasnya pasti akan jauh beda Atau kalau gak dia bisa meng-quote Entah dia ambil dari Google dari mana Dia copy pass kesitu Atau dia hanya mengulangi apa yang gue tulis gitu Come on men Jadi emang gak tau apa yang mereka lihat Bener Jadi Most recent encounter terhadap ini Yang bikin gue sampe Wah gila Ini kalau harapan gue terhadap Indonesia Bisa di-quantify dari 100 gitu ya Mungkin tadi udah Ya 70 lah Ngeliat ini nih turun 30 poin kayaknya Itu Eh lu tau Kania kan? Kania tau Iya kan temen kita lah Sahabat kita lah Kan Kania baru bikin 2 video yang Mau bahasa masing-masing kan? Gue juga ada komen Lu baca gak? Yang video terbaru dia tuh yang Dia dibahasnya gini kan Kalian setuju gak? Kalau misalnya dunia ini akan lebih baik Tanpa sedotan plastik Kalau kalian setuju ya? Nah lalu saya bilang Yaudah kalau misalnya Kayak begitu Sedotan plastik didenda aja Setiap ada orang pakai sedotan plastik didenda Lalu ada nih Temen Misalnya another person yang bilang Eh gak boleh gitu Kalau misalnya didenda Kayaknya itu Malah gak efektif deh Bukannya ngurangin Sedotan plastik gitu Nah lalu ada netizen ngeliat Dia bilang Oh berarti kamu yang tidak setuju medenda Kamu pro plastik ya kamu itu Nah kalian lihat gak? Kesalahannya ini Ini kan kita bisa mengkritik cara Tapi sama-sama setuju sama tujuan So simple gitu kan? Iya memang Isi komentarnya apa? Debat tentang sedotan plastik Harus didenda apa gak? Iya Iya Memang Kita tuh Banyak orang dari kita tuh berkomunikasi ya Di kolom komen Di sosial media ya Tapi kita tuh tidak komunikatif Akhirnya jaka sembung bawah golok kan? Iya gue tuh kayak Iya Gue tuh pas pertama nonton video Gue tuh sering gini ke Kania Kania kan suka bikin video-video gitu kan? Gue suka bilang gini Kan lu ngapain sih bikin video gini Bukannya jelas ya? Kayak lu kayak bikin video Ngejelasin air tuh basah lo Gitu, ngerti gak? Iya, iya, iya Tapi ternyata Terus gue baca komen ya Itu masih banyak yang gak Paham Yang miss pokok Dari video itu Intinya apa Dan itu kan Concerning banget ya Sangat Maksudnya sesimpel itu Sangat Ada yang Oh my god Waktu itu ada yang komen apa Yang sampai gue ngakak-ngakak Ingat loh Indonesia Emas 2045 Bonus demografi Lu bayangkan bonus demografi kita Usia kerja kita 70% Bonus demografi kita Baru gue harus liat ini Punya Pemahaman seperti itu Iya Terus maksudnya kalau Gue gak tau sih Gue kayak masih speechless aja Indonesia cemas Oh ini Oh my god Ada yang komen gini Bahas apa sih cantik Pendidikan itu kan Harusnya menyederhanakan Kok mikir ribet Kalau mau melarang Yaudah sekalian dilarang Atau jangan-jangan mau ikutan Samara PSI Mimpi perubahan setelah berkuasa larut Hah Gak nyambung kan Gak nyambung kan Kok bisa kesana Iya Emang Emang Lu ingat gak kemarin Kalau Kan kita sempat ngepost yang Kejadian layoffnya Yves Zuri Jadi kita bikin Itu rame tuh Yang komenin Gue denger katanya rame banget Ada satu yang komen Ini cantang biru Dan dia CEO CEO sebuah perusahaan Kan yang dibahas sebenarnya adalah Kenapa bisa terjadi layoff itu Salah satunya Karena ada dugaan Korupsi kan Oke Jadi Dan Duit mereka itu Akhirnya banyak hilang Karena ada yang korup di lapangan Oke Udah dong Terjadilah layoff Tapi Si CEO ini Ngelihatnya adalah Gak usah lah Dibesar-besarkan Dipojokin Kayak gitu Dan intinya adalah Kan mereka sedang berjuang Untuk Buat industri Ikan Ya tapi kan gitu Nggak nyambung kan Karena kan konteksnya adalah Ini terjadi layoff Padahal Katanya ini kan Profitable Tapi terjadi layoff Ya karena ternyata Ada kasus seperti itu Itu Intinya tuh itu Intinya tuh karena ada dugaan korupsi Benar Tapi kenapa lu ngomongnya Ini mereka sedang memperjuangkan Ikan lah Apalah Kan gak nyambung Itu CEO Benar Dan maksudnya Memperjuangkan Sesuatu Kalau caranya salah kan Hasilnya bisa bertolak belakang juga Iya Itu dia Makanya akhirnya kan orang Cuman hanya beropini Apa yang Menurut mereka benar Dan menurut mereka Ya udah Gue pengen ngomong ini aja Gue gak peduli Yang sedang dibahas tuh apa Iya Konteksnya tuh apa Makanya tuh kacau banget Itu yang komen kayak gitu dimana Twitter, Instagram IG Nah Yang parahnya adalah Orang-orang yang tadi kita bahas Menggunakan joki ini Masuk dunia kerja Benar Karena mereka dibantu joki Mungkin yang seharusnya Tidak bisa lulus 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 Dapet gelar Gelar dapet jabatan strategis Jabatan strategis dapet wewenang Mati kan Mati kan Lalu Komplen-komplen Nah ini pejabat Kenapa ini kerjanya Tidak benar Kok semuanya Ya itu dia Gak ada kompetensi Tapi Kalau Memoles Profile Bagus Jago Yang kemarin Yang lu lihat tuh Profiling ini Depannya keren Rumah mewah Belakangnya tuh Bubuk Karena gak ada kompetensinya Benar Makanya kita Banyak orang Ketika kerja Lu juga ngalamin kali ya Kalau kita mau hire orang Susah banget Logikanya tuh gak Basic logicnya tuh gak jalan Oh my God Ini kemarin gue udah cerita sama temen gue nih Misalnya gini ya Lu kan Angka pencapaian sekarang Misalnya 10 nih Lu butuh 50% Kenaikan Angka yang ke 10 Oke 50% kenaikan Berarti Kurang lebih Lu akan hit targetnya 15 dong Iya kan Itu aja gak ngerti Oh Iya Itu aja gak ngerti Iya paham Basic math aja ya Logika seperti itu aja Dia gak paham Lu coba tanya aja orang 1 per 2 sama 1 per 4 Lebih gede mana Pasti akan banyak yang ngomong 1 per 4 Eh dia kemarin ada yang lucu di twitter Twitter tuh emang Ada yang ini Dia bilang mau buka tabungan Iya Dia mau buka tabungan Lalu di terms Buat syarat buka tabungan itu Dikasih tau Kalau lu mau narik Maksimal Sehari itu 10 juta Jadi 10 Nolnya 6 Iya kan Kalau penulisan Grupnya itu kan biasanya 10,000 0,000 10 juta kan Maksimal sehari Dia nanya lu ke twitter Ini Maksimal penarikannya berapa ya 10 ribu Atau 10 juta Sering boong Beneran Boong Bener itu Gue screenshot Gue post di IG Dia nanya lu Gue pernah juga Nah ini udah lama Gue gak inget exact numbernya Tapi di twitter ada yang curhat Gini Gue abis putusin pacar gue nih Soalnya gue dapet cowok Yang gajinya lebih besar Pokoknya dia bilang gini Gue lupa angkanya Cuman lumayan kayak gini Cowok gue yang dulu Itu tuh Bisa dapet 3 juta per bulan Tapi kalau Kalau misalnya Bentar 3 juta Iya misalnya 3 juta per bulan nih Tapi kalau misalnya Cowok yang Sekarang Itu Setahun dia Bisa menghasilkan 15 juta Lu ngerti gak sih Jadi dia bilang Ya udah gue ninggalin Yang 3 juta per bulan Untuk yang 15 juta per tahun Karena dia lebih gede Gajinya lu Nanti gak sepedain tahun Yang kayak gini Cuman angkanya gue lupa ya Cuman kayak gitu tuh Ya 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 Kan Oh no Ya itu ya Makanya gue tuh Gimana gue kadang suka gak marah-marah ya Oh my god Orang dateng ke gue Mengajakin kolaborasi Oke Partnership Terus Dia kasih tanggal ke gue Tanggal segini 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 Buat acaranya Dia minta gue jadi Inilah Isi sesi disitu Karena dia bilang Prinsipnya juga mau dateng Yang dari luar Jadi sekalian lah Oke Dia kasih tanggal tuh Ke gue tuh Terus gue nanya Oke ini eventnya gimana Gimana Besok akan dikabarin ya Terus besok gue nanya Gak dibalas Gue sampe nanya Atasannya dia lah Atasannya dia Dia bilang oh lagi sedang sibuk Gini-gini Akhirnya dia balas Tunggu dia bilang apa Apa Jadi sebenarnya eventnya tuh Belum pasti Belum fix Masih tentatif Oke Kalo lu ngomong tentatif Berarti Ada pilihan tanggal lain dong Lu bilang oh gak ada Oh itu berarti bukan tentatif Gue bilang Oke Terus Gue nanya Gimana caranya lu bisa kasih gue tanggal Jemnya Tempatnya Dan ada prinsip lu dateng Tapi sebenarnya tuh Belum pasti Oh gak Jadi waktu itu kita lagi ngomong Lagi sedang meeting Ya Milih-milih siapa yang sekarang isi Dan dipilihnya gue Tapi sebenarnya Acaranya tuh belum fix Dan Dia juga bilang gini Di ending ngomongnya begini Ya sebenarnya gak masalah sih kak Kalo ternyata Prinsip lu kita gak jadi dateng Karena baru bulan Juni kemarin dateng Dia minta acaranya Agustus Bulan ini Oke Gue 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 berusaha untuk Ini ya Merangkai dari kalimat-kalimat dia Jadi intinya kan sebenarnya acara ini Belum pasti dong Gue paham nih Ini sering yang Dia sering yang kayak gini Yang dimana Jadi Dia pengen ngelok speaker dulu aja In case jadi Iya Tapi kan Lu sudah kasih tau Dan kalo lu udah ngelok kan Gue kan harus Ngosongin jamnya itu dong Mereka gak pikirin Mereka gak pikirin Tapi Gak peduli Ya tapi ketika lagi ngomong-ngomong kayak begitu Ya come on man Lu berarti berasumsi doang kan Lu tidak Lu tidak memahami Kalo sebenernya Itu belum terjadi loh Kalo etika di workplace sih Itu another topic Yang banyak banget lagi sih Yang kayak gitu-gitu Iya Tapi gue bisa Gue bisa bilang Itu juga salah satunya Karena lu gak mikir Basic logic lu tuh Tidak jalan Gak bener Bisa jadi Bisa jadi Basic logic lu tuh gak jalan Jadinya Ya seakan-akan Yaudah gue hanya mengerjakan Apa part gue aja Udah Sama Karena empatinya gak jalan sih Soalnya kan Kita perlu Logic untuk bisa berempati Berempati Itu kan kita bisa Naruh diri kita Di posisi orang lain Dimana definisi Adil Definisi baik Definisi oke-nya Itu tuh bukan dari standar kita doang Tapi standar dia juga nih Nah dia kan gak bisa tuh Itu kan perlu Critical thinking juga Mereka mungkin Gak mikirin dari posisi lu Oh kalo gue udah lock dia Dia bakal Harus planning ini Bakal ini Ini ada opportunity lossnya Ini ada ininya Pas gak dipikirin Karena gak pernah diajarin Dari Di Indonesia tuh dari TK Sampai lu kuliah Lu cuma diajarin berpikir secara linear Pokoknya udah ikutin aja textbook Soal SI pun SI loh Gue selalu bilang Soal SI harusnya lu menuangkan opini lu Yang ada di Di kertas itu Tapi kan lu harus Plok Ketiplok Sama kayak di buku Textbook kan Ya udah Giliran ada Tweet dikit aja Semua pada kelabakan Bener Dan itu Sampai di level manager SI level pun Gue juga sering ketemu Yang kayak begitu Oh my god Ini orang SI level Gue kasian banget Sama karyawan ya Iya Bener Banyak kan yang akhirnya Jadi kacau ya Karena SI levelnya ngacau Ngasih instruction gak bisa Ngasih feedback gak bisa Lu saat luar negeri Tapi ternyata pekerja Bisa jadi gara-gara itu Gini Maksudnya gini Lu lulus sekolah Lu lulus uni aja Belum jaminan Jadi pinter Bisa lupa kan Apalagi ngejoki Beli ijazah aja gak sih Iya makanya Atau kalau gak ngaku-ngaku Oh gue lulusan Harvard Tapi Harvard online Sering tuh ya Banyak Harvard online kurs Padahal bukan Bukan Harvard Sama itu sih Ya bener yang lu bilang Karena mungkin Banyak yang dari kecil Belum diajarin Sama atau diajarinnya Sesuatu yang baik Dan buruk itu tuh Tergantung Apa yang sudah jadi biasa Atau norma Bukan dari konsekuensinya Iya Emang Jadi kalau dilihat Ini semuanya ngelakuin kok Bener aja jadinya Iya Iya Ya tapi sekarang gini Untuk perubahan seperti itu kan Gak bisa dari kita Cuman hanya berdiskusi Gini dong Enggak loh Iya kan Kemarin aja pas lagi gue liat Kerabayaan kayak begitu Harus ya Kementerian yang bertanggung jawab Cuman reply doang Template lagi Template lagi Kopas Kopas tuh Templatenya tuh Yang reply itu tuh Agency yang di outsource itu Yang di outsource Aduh gue tau lagi namanya Ya bener gak ya Iya Jadi ya memang Kayaknya juga Gak terlalu Gak niat Gak ada Inisiatif untuk Membereskan ini Eh come on men Tadi gue sempet singgung kan 2045 kan sering di Indonesia emas Tapi kalau SDM kayak begini Ya itu gue bilang Maksudnya gini Kita tuh Suka banyak ya Mungkin Si pemimpin-pemimpin Itu tuh Pengen Banyak hal Pengen banyak keuntungan Yang didapatkan Keuntungan-keuntungan lah Kayak misalnya ya itu Indonesia emas Emas jadi negara maju SDM berkualitas Apa segala Tapi itu kan semua hasil Dari sesuatu Yang kita pupuk Dari sekarang nih Tapi Kenyataannya Sehari-hari Mereka malah ngerusak Hal-hal itu Gitu Yang gue pernah post kan Akhirnya gue bilang Kita gak bisa Tuntut bunga Untuk tumbuh Di tanah yang kita rusak terus Gimana kita bisa expect Semua itu Kalau Struktur Sistem Proses Yang akan Membawa kita ke sana Kita curangin Kita korupsi Dan kita rusak terus Dan gak serius nih Gak pernah Mau serius diperbaikin Untuk dapet Indonesia emas 2045 Ya harus dari sekarang Ditabur Celat gak Sekarang 2024 2024 Menurut gue Beberapa Masih bisa sih Sekarang Beberapa sektor Mungkin udah kayak Gitu ya Tapi banyak yang Sebenarnya masih Harusnya At least masih bisa lah Tapi gue tetap Gue takut loh Bonus demografi kita gagal ya Bahaya Kita gak akan bisa lagi Menaik kelas Iya Orang-orang yang Di bonus demografi ini Semua akan Turun Sebuah Akan menua Menua dan dibuat garis kemiskinan Kita bisa kayak Brazil Iya Dan apalagi kan sekarang Trend populasi kan udah mulai nge-plateau ya Dan nanti akan turun Turun Prediksi ya Jadi nanti kita akan kayak di Korea Jepang gitu Tapi Korea Jepang kan berhasil Ini kan Paham Mau optimalkan bonus demografinya Nah makanya Maksudnya mereka aja yang berhasil dengan Advancement kayak gitu Kualahan sekarang kan Iya betul-betul Ya gue sih takut Jujur gue takut Negara ini bakal Tapi gue percaya sih sebenarnya mungkin Mungkin masih banyak yang take this seriously ya Menurut gue Siapa? Banyak Pejabat kita aja Ada layar LCD aja Di tempel begini ya Dipercaya itu karena tangan dia Bener-bener Maksud gue gini Sayangnya mereka gak dapet jabatan strategis gitu aja Oh Mungkin Or at the very least Gak pernah disorot media Soalnya media tau dong Mereka lebih demen yang Bisa ngasih klik Dan yang bikin marah Kita gak tau nih biasnya sampe seberapa kan Kenyataannya ini seberapa jauh beda nih Tapi gue yakin sebenarnya masih banyak sih Yang itu Cuman Mungkin mereka gak kena sorot Atau gak dapet jabatan strategis Atau apalah gue gak tau nih Jadi sebenarnya yang waras masih banyak sih Atau kalau gak gak dekat dengan rezim Jadi tidak ada akses Artinya apa Yang kompeten dan waras ini harus mendekat ke rezim Ya kalau gak Supaya dikasih posisi Muncul di permukaan lah Ya kan Ya kan the problem Dengan dunia ini kan karena Salon majority kan Orang-orang yang waras tuh gak mau nongo For good reason juga sih Bener Lu dengan Keramean joki ini Ada yang mau lu lakukan lagi gak Atau yaudah That's it Lu udah bikin video Lu udah ramai ini Ada kesadaran Tapi yaudah Atau gimana Ya menurut gue sih Sebagai seorang individu That's all I can do ya About this Bolanya sekarang udah Harusnya bukan di gue Kalau Di sistem negara yang Baik Dan Berjalan Menurut gue seharusnya Kalau udah sampai rame kayak gitu Udah jelas-jelas ada yang berpete Udah seterang-terangan itu Udah gampang banget lah ditindak ya Apalagi ada hukum ya kan katanya Betul Ini kan gak ditindak Nah jadinya menurut gue Sebagai Seorang individu Gue udah ngelakuin apa yang bisa gue lakuin Gak ada gunanya kalau gue kayak Ah gue harusnya bisa melakukan Gue harusnya mengubah Enggak sih gak masuk akal gitu Karena yang bisa Bener-bener bikin ini langsung berubah Dan bener ya harus Dari atas Ya 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 Gue kayaknya bisa berdoa dan mengharap sih Ya dan Emang kalau misalnya gitu Dan kalau Untuk kita ya Terus diomongin Soalnya kadang kan emang Atas tuh nunggu abah-abah Apa yang populer Untuk dijadiin regulasi kan Jadi kan sebenarnya Ya apa yang kita bisa lakuin Di bawah ini Creating demand Betul Betul Tapi ya Ya Based on viral Kalau viralnya juga gak diurusin Mau diapain Ya kan At least udah dicoba At least udah dicoba Ya gue juga Kita kan juga di burst Juga berapa kali berusaha Ada concern apa Kita naikin Tapi kadang-kadang ya Ada kasus baru Hilang Ya kan Gak semuanya bisa di Tapi menurut gue Salah satu Salah satu Sektor yang sebenarnya Bisa ngubah ini Yang bukan pemerintah ya Itu perusahaan sih Perusahaan Recruitment proses Gue kalau ngomongin Gue juga banyak Juga banyak keluhan juga Kayak gini loh Maksud gue kan Kebanyakan kan ini Masih bisa berjalan Karena ternyata Walaupun mereka ngejoki Kompetensinya kurang Masih bisa dapet pekerjaan Betul Masih ada akses Masih bisa ordal Masih bisa apalah Gatau Atau Entrance Tes Entrancenya masih bisa dijokiin juga Gak kan banyak tuh ya Nah kalau misalnya Entrance exam Atau Perekrutannya itu Udah kompetensi base Di design Itu kan Merusak Pasarnya Yang dimana Orang yang ngejoki Akhirnya Disadvantage nih gitu Kalau misalnya meritokratik Apa segala Soalnya sebenarnya kan Business owner Prioritynya Bukan punya karyawan Dengan degree keren Tapi punya karyawan yang kompeten kan Seharus ya Seharus ya Kita pesilo dengan begituan kok Nah Jadi menurut gue nih Kalau ngarepin pemerintah susah Kalau misalnya kita juga Dari bawah Gak mungkin kan kita eradicate sendiri Sebenarnya tuh Yang pemilik perusahaan Perusahaan ini nih Yang bisa juga gitu Dengan recruitment proses mereka Menurut gue Tapi ya ini kan hipotesa Gak tau nih Tapi bakal panjang sih Kalau lu bahas itu Lu pasti lebih paham lah Karena proses recruitment Kebutuhan cepat Dan juga mindset Oh kalau gue rekrut orang baru Kayaknya bisa memecahkan masalah di perusahaan gue Itu banyak lah Loh yang Ya itu Balik lagi Semuanya cuma pengen solusi-solusi Yang ini aja Cepat Tanpa Tanpa memperhitungkan Kalau semua itu ada proses Ya kan Come on man Apple gak bisa jadi Sebesar sekarang Karena Cuman satu atau dua keputusan Habis itu langsung Jadi sebesar sekarang Ya Begitulah Coba di endingnya dengan Something yang lebih positif Apa ada? Jangan pakai joki Belajarlah Belajar Come on Gini Gue lulus IP gue 2,5 aja gak nyampe loh Lulus kuliah Gue lulus kuliah 5 tahun 2,4 sekian lah Hampir 2,5 Tapi Bukan berarti gue Ya udah Gue goblok Kayaknya lu bilang Fix mindset Bro mindset kan Gue goblok Gue bego Gue gak bisa ngapain-ngapain Tapi gue I learn so hard Untuk bisa Ngejar yang IP-nya itu Lebih gede daripada gue Karena in the end Juga in real life Kan lu butuh Real skill Untuk bisa survive Betul Makanya gue Gue tuh gak pernah berhenti Baca buku Gue selalu baca buku Terserah lu bilang Baca buku itu tidak menarik Tapi you need to Read book At least Buku yang lu suka dulu deh Yaudah Jadi Kan tadi gue udah kasih pesan Lu ada pesan gak Dari lu Lu ada pesan gak Ya Itu sih Tadi gue bilang Walaupun mungkin Kalau di konteksnya Universitas atau sekolah Kalian ngerasa Yang gak pake joki itu rugi Tapi setelah itu Di dunia nyata Itu Lu butuh real skill Untuk bisa survive Untuk inovasi Dan survive Di dunia ini Yang makin berkembang Betul Jadi Mainnya long game aja Menurut gue Betul Jangan pake Di dunia kerja itu Gak ada yang peduli sama lu sebenernya Kalo lu gak bisa bersaing Yaudah Iya Baik Ingat Kita tuh Gak ada batas lagi Karena kerja kita tuh Kalo dibandingin sama luar tuh Sukain Udah Sekarang lebih mahal Tapi lebih malas Gawat banget Oke lah Oke lah Ebi Thank you ya Buat ngobrol-ngobrol ya Akhirnya gue dapet Klarifikasi tentang Joki Terus kenapa lu dipanggil Kim Jiwon Ada tuh lucu banget yang Kim Jiwon Kim Jiwon akan ini ya Akan ada fan meeting Siapa tau Ebi Gil akan kesana Lu update juga tentang Kim Jiwonnya Sebenernya gue suka sama Kim Jiwon Kemarin tuh gue mau beli tiketnya Yang VIP Tapi VIPnya udah abis Dalam rangka apa deh ke Indonesia Fan meeting Emang dia lagi Lagi keliling Gak cuman Panji doang Yang ada world tour Dia juga ada world tour Oke itu aja ya Kita jumpa lagi di Merserum episode berikutnya Bye